Sialom Bapak Ibu Saudaraku Selamat Pagi Puji syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan yang baru pagi hari ini Saya Pendeta Christine Sinta Sitanggang Akan memimpin kita dalam renungan dan doa pagi sebelum melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini Renungan Firman Tuhan terambil dari Kitab Wahyu Pasal Pertama Ayat 9 hingga Ayatnya yang ke-18 Dengan judul berikop Penglihatan Yohanes di Patmos Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Menjalani keseharian kita dengan berbagai aktivitas Dengan sendirinya memberikan kita sebuah beban yang sungguh berat Betapa tidak, keseharian kita bisa dikatakan 40% berisi pengulangan kehidupan yang kemarin Jika kita mengingat-ingat kembali rentetan-rentetan aktivitas keseharian kita Ada banyak pengulangan apa yang terjadi kemarin akan terjadi hari ini juga Ada rutinitas-rutinitas terjadi setiap hari Bapak Ibu, sikap Yohanes yang memposisikan dirinya sebagai sahabat dalam kesusahan Adalah sikap yang ingin menghilangkan suatu kekhususan atau posisi tertentu yang mendekat ataupun melekat pada dirinya Artinya bahwa Yohanes ingin mengatakan bahwa ia juga adalah manusia biasa sama seperti orang lain Juga pada saat itu, Yohanes ingin mengatakan bahwa kesehariannya itu dipakai Tuhan Untuk kesaksian akan kemuliaan Tuhan Dengan pertolongan roh kudus Yohanes dimampukan untuk memberikan kesaksiannya kepada semua orang Bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Pertanyaan bagi kita Apakah keseharian kita juga seperti itu? Apakah keseharian kita itu berlalu begitu saja? Layaknya rutinitas itu terjadi begitu saja? Tanpa kesaksian bahwa keseharian itu dilewati dengan baik Karena kita oleh roh kudus Keseharian yang kita alami setiap hari Semestinya menjadi sebuah kesaksian kepada setiap orang Bahwa kita dimampukan karena roh kudus yang memampukan kita Bahwa keseharian kita adalah merupakan kasih setia Tuhan Kepada kita yang tidak putus-putusnya Melewati setiap keseharian kita Dengan menggambarkan kuasa kasih Allah turun atas kita Kesaksian itu bukan hanya ada karena ada hal yang luar biasa terjadi Terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita Yang kita utarakan hanya pada saat ada ritual Tetapi kesaksian itu hendaknya dilakukan setiap hari Dan dalam berbagai kesempatan Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita Amin Mari kita berdoa Tuhan yang maha baik Terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali membukakan mata kami Sehingga dapat melihat dunia luar yang begitu indah Atas ciptaanmu Tak lupa kami berterima kasih karena sudah diberikan istirahat yang cukup Sehingga tubuh dapat bangun dalam kondisi bugar dan segar Tuhan Yesus pada kesempatan ini Kami akan kembali beraktifitas seperti biasa Sesuai dengan apa yang telah engkau rencanakan Maka dari itu kami mohon penyertaan dan pertolonganmu ya Tuhan Berkatilah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini Lindungilah kami dari segala macam mara bahaya Hanya kepada engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton